hai oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan di yunda teknik pati channel ya ini ada mesin cuci top-loading merek sharp jadi kondisinya ini ketika dinyalakan dia keluar air terus ya di program bisa mencuci selesai tapi airnya nggak berhenti-berhenti nyala terus ya ini saya coba lepas modulnya saya ambil jalur yang ke kran cuci kran selenoid ya yang dari sumber air masuk itu ya itu ada selenoid valve dan ini apa namanya foto levelnya normal ya kita kita coba nyalakan kita colokan nah kita nyalakan tik nah dia ada tegangannya 200 lebih ya tegangan kerja ya jadi dia akan on terus baru dinyalakan langsung ngisi ketika di pencet tombol on dia langsung ngisi jadi dia nggak bisa diprogram nah itu 209 ya ini ada kebocoran langsung masuk ke selenoid valve nya ya tegangannya ada yang bocor arusnya bocor Oke kita lepas modulnya kita cek jalur jalur jalurnya kita cek komponennya satu-satu untuk mesin cuci ini tergolong masih baru tapi nggak tahu kenapa bisa seperti ini ya biasanya dia dikontrol dengan MOSFET ya teriak ya teriak pakai teriak untuk saklar putus arusnya ke apa namanya ke selenoid valve nya biasanya dia dikontrol pakai itu kita cek bagian itu apakah dia lost doll atau yang mana yang bisa membuat dia bocor sampai ke selenoid valve ya ya ini saya ulangi lagi videonya seperti itu ke jalannya kita coba tes ya menggunakan multi tester ini kaki input satu ini output ya Nah ini gate ya pemontrolnya kita tes di mode 1k kita akan satu ya susah buat repot satu ya 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 sudah ya input dan output gandeng ya gandeng gandeng dan yang sebelah sini yang untuk motor apa pembuangan ya penarik itu penarik kran itu kran buang ya nah ini bagus ini yang bagus ya berarti ini rusak ya dan ngerinya dia gate ini juga nyambung teman teman nah ini gate sama ini itu nyambung nah ini gate ini kan masuk ke kontrol apakah dia juga rusak kontrolnya tapi dia kata yang punya itu masih bisa untuk mencuci cuman airnya itu mengalir terus airnya mengalir terus jadi untuk selenoidnya dia matikan dia isi manual prosesnya bisa mencuci mengeringkan tapi untuk air ini dia matikan dia copot berarti kan pengerjaan ini kontrolnya masih bagus kalau yang ini gak nyambung gate sama apa gak nyambung bagus kita coba lepas aja oke teman teman ini udah aku lepas ya udah aku lepas merdelingnya hacur dia sedikit gosongnya ternyata yang kelihatan nomor serinya kita ganti yang sama atau kita cari yang lebih awet ya gimana ya untuk spesifikasinya dia inputnya kayaknya gate nya 12V untuk ini T1 dan T2 ini maksimal 850V ampere nya sampai berapa lupa pokoknya segitu ya kita cek sendiri di datasheet gimana kalau kita ganti relay tapi jadinya jelek relay 12V DC itu ya nalai larunya dimana bisa sih kita carikan dulu yang spesifikasinya sama ya kita coba oke ini langsung kita coba ya saya langsung ke hasilnya ya saya lupa rekam pada waktu berganti yang teriaknya ya saya ganti mode yang sama saya beli online ya ini air sudah menyala ingat netes-netes ini air masuk sudah menyala ya kita nyalakan nah itu tidak ada air keluar ya berhasil ya kita setrat seperti ini prosesnya kita tunggu apakah airnya mau keluar ya ya oke sukses berhasil ini adalah mode air keluar kita coba stop oke mau berhenti ya teman-teman oke kerusakannya hanya di teriaknya oke oke ini berhasil teman-teman air sudah bisa dikontrol ya air input inletnya sudah bisa dikontrol dan untuk ini kemarin diganti sama yang punya sendiri ya selenoidnya masih bagus ini berhasil ternyata kerusakan nanti teriak bukan di selenoidnya tapi kemungkinan bisa sih selenoid rusadol bisa oke dengan demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh